Pemerintah Provinsi Kaltara menggelar upacara di beberapa titik wilayah perbatasan Salah satunya di Gunung Yufai Semaring, Kerayan Kabupaten Nunukan Yang berada di ketinggian 1104 meter di atas permukaan laut Wakil Gubernur Kaltara Dr. Jansen Tepeh sebagai inspektur upacara beserta seluruh penyelenggara Dan peserta upacara harus mendaki puncak Gunung Yufai Semaring Dengan melewati 4 reps area yang membutuhkan waktu hampir sejam Karena jalan yang dilewati cukup terjar Selain bendera yang dikibarkan oleh 3 orang pelajar sekolah menengah atas yang ada di Kerayan Juga dipasang 200 buah sepanjang kaki gunung hingga puncak Dan juga dibentangkan bendera dengan ukuran 15x10 meter di puncak gunung Wakil Gubernur Kaltara Dr. Jansen Tepeh mengatakan Walaupun secara fisik menghadapi tantangan mendaki gunung Tetapi gelora semangat kemerdekaan itu harus tetap dijunjung tinggi Sebab perjuangan untuk memperingati detik-detik proklamasi di puncak Gunung Yufai Semaring Tak sebanding dengan perjuangan para pejuang kemerdekaan Ya dilaksanakannya upacara di puncak Yufai Semaring ini Ungkapan dari napaktilas dari semangat dari pejar perjuang bangsa kita 76 tahun yang lalu mereka membela menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia Hari ini kita ada di sini kita mengisi kemerdekaan itu dengan semangat juang yang tentu tidak boleh kalah Karena kita menikmati pengorbanan jiwa raga mereka Sehingga negara ini turukir dengan semangat kebangsaan luar biasa Nah saya kira apa yang kita saksikan di tempat ini Memang secara fisik kita menghadapi tantangan Tetapi glorios semangat kemerdekaan itu harus tetap kita junjung tinggi Saya kira itu yang paling mendasar Sehingga dengan demikian tentu ini menjadi keteladanan kita ke depan Indonesia tetap harus tegak berdiri dengan semangat juang kita Sementara itu, Kepala Adat Besar Rakyat Induk Emrin Ninglian mengapresiasi Pemprov Kaltara Karena telah melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Gunung Yufai Semaring Momen ini akan menjadi penyemangat mereka di perbatasan Menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada penggagas Hingga terjadi acara yang kita selenggarakan di puncak Gunung Yufai Semaring Merupakan kebanggaan lembaga adat yang ada di Krayan Bahwa ini satu momen yang tidak akan kami lupakan Dan memang konsepnya sangat tepat dan sangat-sangat menginspirasi masyarakat kami Bahwa ketika bapak-bapak yang ada di belakang saya ini Kembali sedang mengonsep, sedang memikir Dan membuat program-program di dalam pembangunan di Kaltara ini Mereka teringat bahwa kami pernah ke Gunung Yufai Pemerintah Kabupaten Dunukan dipercaya Pemprov Kaltara Untuk melaksanakan peringatan detik-detik proklamasi di dua lokasi wilayah perbatasan Yaitu di Karangunarang yang dipimpin langsung oleh Gubernur Zainal Dan di Gunung Yufai Semaring di Krayan dipimpin langsung oleh Wagup Jansen Oleh karena itu, Sekretaris Kabupaten Dunukan Servianus menyampaikan apresiasi Husay Trut hadir dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi Di puncak Gunung Yufai Semaring Ini menandakan bahwa kita membangun nasionalisme, patriotisme, masyarakat kita di kawasan perbatasan Yang tentunya ini agak sedikit unik, esotik ya Karena kita laksanakan pertama kali upacara di Gunung Yufai Semaring Dan Gunung Yufai Semaring ini punya sejarah khusus ya Dan ini juga sebagai bukti tempat pertahanan kita pada masa penjajahan dulu Masyarakat kita, tentara kita, membela negara kita berada di dua gunung ini Di Paisa Maring dan di Gunung Paris ya, ada di sebelah Masyarakat sipil ada di Terang Baru Agus Salam melaporkan Terima kasih telah menonton!